Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang di BINAS Kita jumpa lagi dalam program BEPOK hari ini BEPOK hari ini kita bertemu dengan kamu yang istimewa eksklusif tentang PTBB 2022 di Provinsi Jawa Barat Bersama kami sudah ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Kang Dewi Sepanyol Ya, Kang Dewi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Tribuner Saya lagi berada di BEPOK Tadi habis acara di salah satu SMA Untuk meresmikan kegiatan Ada kurikulum baru di sekolah Penambahan kurikulum pendidikan anti korupsi dengan Pak Kajati Dan tanpa disengaja pada saat makan siang di salah satu tempat Bertemu dengan Kang Dewi dari Tribun Nah, ini benar Yang mau tahu teman-teman PTBB 2022 Nah, dengerin ya Lihatin nih Apa yang disampaikan Pak Kang Dewi Sepanyol Kang Sekarang akan dimulai PTBB 2022 Ya Apakah ada yang hal terbaru nih Yang bisa disampaikan kepada Tribunas dan orang-orang Ya, jadi Kita selalu ingin membuat PTBB ini setiap tahun lebih baik ya Pada saat itu berharap lebih baik Maka kita telah lakukan evaluasi Dari PTBB sebelumnya Setelah evaluasi Kita coba rancang dituangkan Beberapa masukan-masukan dari hasil evaluasi itu Nah, setelah dimasukkan dalam evaluasi itu Kita pun juga melakukan uji publik dengan internal Ada kepala sekolah Ada pengawas Itu telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 30 Maret ya 30 Maret Dan tanggal 26 April Kita juga telah melakukan uji publik Eksternal Itu juga sudah Sehingga terkemaslah aturan Seperti ini Jadi ada tahapan-tahapan ya Ada tahapan-tahapan Ini tidak sembarang langsung Cikrek, selatan Enggak Enggak Termasuk juga ada Ada aturan yang Dari Permendikbud juga tetap Kita tidak indahkan Nah, pada saat Kita melakukan itu Berarti tahapan sekarang Ini sudah berjalan proses Pemberian akun kepada Sekolah-sekolah asal Jadi SMP, MTS Itu sudah kita berikan akun Mereka Dan password Untuk persiapan Pendaftaran PPDB Yang intinya dua tahap Ada dua tahap nih Dua tahap Jadi masing-masing sekolah Sudah diberikan akun ya Sekolah asal SMP, MTS sudah diberikan akun Itu tujuannya apa tuh? Nanti Mereka pun juga bisa Bisa meng-input dari sekolah asal Bisa input PPDB online melalui jalur mandiri Bahkan di beberapa Sekolah-sekolah yang Calon siswanya memiliki Konektivitas internet buruk Nah, ini terutama Jabar Selatan Jabar Selatan Di daerah Pegunungan Itu sekolah pun juga Sekolah tujuan Menerima dan menyediakan Fasilitas untuk Mendaftar secara online Jadi dua tahap itu Pertama tanggal 6 Sampai dengan tanggal 10 Tanggal 6 Sampai tanggal 10 Nah, tanggal 6 Sampai tanggal 10 ini 50% totalnya Terdiri dari Jalur afirmasi 20% Jalur prestasi 25% Dan jalur perpindahan tugas 5% Ya, total 50% Jadi ada tiga jalur Untuk tahap pertama Tahap pertama 6 sampai 10 Juni 2022 Nah, yang afirmasi Yang tadi 20% Ini terbagi lagi Ada jalur KITM Itu bagi warga miskin KITM yang tidak mampu KITM Itu 12% Oke Yang kedua 3% Bagi disabilitas Dan anak-anak istimewa Oke Jadi anak-anak istimewa yang begini ya Misalnya Dia punya IQ Tinggi Setelah dites 142 lebih Itu bisa menggunakan jalur itu Dan yang ketiga adalah Kondisi tertentu Kondisi tertentu ini Adalah bagi Pertama mereka misalnya Petugas kesehatan yang melayani COVID Walaupun COVID ini surah ke arah pandemi ya Tapi karena mereka kemarin melayani COVID Akhirnya perhatian terhadap anaknya Kurang Kurang lah Kedua Misalnya korban bencana Ini bisa masuk dalam kondisi tertentu Dan yang ketiganya Secara ranking Itu pun juga berharap Pada saat orang tua anak dibuktikan Dengan meninggal pada saat COVID Dan dia adalah Itu pun bisa menggunakan jalur itu Jadi buat anak-anak yatim Atau orang tua yang meninggal pada saat COVID ya Ya Itu melalui jalur akhirmasi ya Betul Nah itu pada tanggal 6 sampai 10 Juni Jadi semangatnya adalah Bagaimana semua anak ini bisa bersekolah Nah yang prestasi Terbagi dua Ada prestasi akademik Nanti nilai rapot Dan ada prestasi non-akademik Nah non-akademik ini Berisi tentang Prestasi-prestasi kejuaraan Seperti olahraga Dia punya prestasi Di tahfid Quran Dia punya prestasi Di kepramukaan Itu bisa masuk di jalur ini Kalau juara game gitu? Bisa Kan rankingnya paling tinggi Oh paling tinggi ya? Jadi nanti kalau di ranking Prestasinya apa? Prestasinya olahraga Ini pada si game misalnya ya Nah pada saat si game Maka rankingnya adalah Internasional Oh Kan gitu Jadi penentuan rankingnya itu Internasional Nasional Regional Dan kabupaten kota Nah Itu Ada Ada masanya gak sih? Dua tahun kah? Lima tahun kah? Nah Yang itu Inilah yang bedanya Di persyaratan PPDB tahun kemarin Dengan tahun sekarang Jadi Pertama Biar Biar tuntas ya Pertama perbedaannya Kalau tahun kemarin Warga tidak mampu Itu harus Harus dibuktikan Masuk dalam daftar DTKS DTKS Sehingga Disdik Secara sistem Melakukan MOU Dengan sistem Di Dinsos Oke Jadi data Dinsos yang DTKS Ditarik melalui sistem Untuk mengakomodir Yang hampir masih Nah ternyata Selama pandemi Dua tahun ini Warga miskin ini Bertambah Oke Bertambah nih Bertambah Dan ada beberapa Warga miskin baru Yang dia Belum masuk Dalam sistem DTKS Tapi sudah diputuskan Dalam berita acara Yang dilakukan oleh Kelurahan dan desa Oke Jadi Perbedaannya Kalau dulu Wajib DTKS Sekarang Kalau sekarang Belum masuk Di DTKS Tapi dia sudah masuk Dalam berita acara Itu bisa Diakomodir Berita acaranya Gimana Berita acara Di desa dan kelurahan Oh surat keterangan Jadi Desa dan kelurahan Ini sudah membuat Hasil berita acara Bahwa Warga miskin di desa ini Si A Si B Si C Gitu kan Ada si daftar ini Yang dulu belum masuk Di DTKS Gitu kan Nah itu perbedaan Yang pertama Perbedaan yang kedua Tadi Untuk prestasi kejuaraan Kalau dulu Hanya 3 tahun Sekarang boleh Dimungkinkan Dia punya Prestasi kejuaraan 5 tahun kebelakang Wah Asik nih 5 tahun 5 tahun kebelakang itu Dari 2000 Sebelum pandemi Covid ya Nah Kenapa kita Perpanjang sampai 5 tahun kebelakang Yang tahun kemarin Hanya 3 tahun Karena kita Tahu bahwa Selama pandemi Covid kemarin Itu tidak ada Kegiatan-kegiatan Lomba-lomba prestasi Gitu kan Pada musim PPKM itu Itu perbedaannya Itu yang kedua Dan yang ketiganya Perbedaannya Kalau dulu Daftar PPDB ini Harus menggunakan Ijasa Atau surat keterangan lulus Dari sekolah Nah sekarang Bisa ijasa Bisa keterangan lulus Bisa juga nomor ujian Saat dia di SMP Jadi ada 3 sekarang nih Ya Tidak harus lengkap semuanya Enggak Karena ijasa ini Sebagian besar Baru akan dibagikan Tanggal 15 Juni Oke Berarti bisa surat Eh nomor Ujian Ujian Surat keterangan lulus Dari sekolah Ya Bisa itu Nah itu perbedaannya Dan perbedaan yang terakhir Dengan tahun kemarin Kita sudah nambah Jonasi Oke Jadi kalau dulu Jonasinya itu Hanya 68 Berdasarkan tadi evaluasi Kita nambah menjadi 83 Nah fungsinya apa Ini fungsinya Untuk mengakomodir Kecamatan-kecamatan Yang dia tidak ada sekolah Oke Dan untuk mengakomodir Daerah-daerah Wilayah perbatasan Oke Jadi Tidak Serta-merta Wilayah otonomi ini Dikup oleh wilayah otonomi Kabupaten-kota itu Tapi lintas kabupaten itu Boleh asal dia memang Jonasinya dekat Kan gitu Untuk jonasi Dan yang paling penting lagi Nih kan Don Kami di Sdik Provinsi Sudah melakukan MOU Perjanjian Kerjasama Dengan 3 provinsi Wah apaan tuh Provinsi mana aja tuh Provinsi DKI DKI Provinsi Banten Banten Dan Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Fungsinya apa Melakukan MOU Ini Karena ada beberapa Titik-titik sekolah Yang sesungguhnya Lebih berdekatan kepada Luar provinsi Daripada di provinsi kita Contoh misalnya Di wilayah Parung Bogor Mereka kadang lebih dekat Ke Tangerang Tapi Tangerang itu Provinsinya Banten Sehingga tidak ada Batas wilayah Jadi tetap MOU ini penggunanya Kalau misalnya Ada dana Bos Apa segala Mereka berlaku Contoh lagi Jawa Tengah Jawa Tengah Misalnya Cilacap Bagian Utara Cilacap Bagian Utara Ini berbatasan Dengan Kuningan Tahun kemarin aja Ada 120 Warga Jawa Tengah Yang sekolah Jawa Barat Ada begitu Dan ada juga Yang daerah Bekasi Yang berdekatan Dengan DKI Dan sebagainya Jadi itu yang kita Buka Sudah dalam Kedua Bantu Perjanjian Kayak Kinere Kepatasan dengan Jawa Tengah Selatan Ya Itu kalau warga Jawa Tengah Selatan Kinere Bisa Bisa akhirnya Tuh dengerin tuh Tapi Kopinya Enak gak sih? Enak pisah Makanya Mana Belum pesen Kopinya Satu lagi Satu lagi Kopinya Dibuner Sambil menunggu kopi Kita tanya lagi ya Rusip soalnya Nah tadi Baru Tahap Afirmasi Apa? Oh iya Jalur-jalur 50% Yang tanggal 6 Sampai tanggal 10 Nah jalur berikutnya apa nih? Nah yang berikutnya adalah Jalur Jonasi Oke Nah jalur Jonasi ini Tanggal 23 Sampai dengan tanggal 30 23 Sampai 30 Juni Jalur Jonasi ya? Ya jadi tadi pada saat Sampai dengan tanggal 10 Nanti yang prestasi non-akademik Dicek tanggal 13 Segala macam Sampai penentuan Dia Lulus dan tidak lulus Oke Apabila Dia tidak lulus Di jalur Prestasi Afirmasi Dan sebagainya Bisa ikut Datar lagi Tahap kedua Di jalur Jonasi Masih ada peluang loh Masih ada peluang Saratnya Dia tidak lulus Di jalur pertama Oke Tapi pada saat Di jalur pertama lulus Terus ternyata Sekolahnya tuh Aduh Bu Ete pengen Pengen banget Nyoba ke Jonasi Tapi SMA nya Beda Itu pasti sistem akan menolak Oh Saya pikir kok Akan menolak Gitu kan Kalau dia sudah lulus Di tahap pertama Maka sistem akan menolak Kecuali Dia melakukan Pernyataan Mengundurkan diri Baru nanti sistem Data dapodik Mengkat Nah dia bisa daftar Oh Jadi syaratnya Misalnya Saya diperlukan SMA favorit Tapi saya pengen SMA yang satu lagi Karena diperkenal rumah Gitu ya Misalnya Atau misalnya Dia masuk SMA favorit Karena keinginan orang tua Misalnya ya Pada kenyataannya Anaknya pengen Ke yang lain Yang lain Banyak temennya Misalnya Harus mengundurkan diri dulu Dari situ Oke itu harus Mengundurkan diri Karena nanti Kelebihan sisa kuota Yang 50% Tahap pertama Ini akan Terafiliasi Penambahan kepada Persentase di Jalur Jonasi Oke Jalur berikutnya apa nih? Udah Dua jalur itu Nah Jonasi Jonasi ini 50% Nah untuk Jonasi Kalau tadi Untuk afirmasi Kita lakukan Ngambil PPDB ini Dengan sistem DTKS Kalau untuk Jonasi Sistem yang kita ambil PPDB ini Ngambil dari sistem Distribut Capil Kependudukan Makanya Pada saat Memasukkan nomor NIC Sudah pasti Sistem ini Akan menelusuri Alamat rumah dia Sebenarnya Dimana Sudah otomatis ya? Sudah otomatis Tang Dedy Ini sih Dutanya apa-apa Cuma nyampein aja Sejarah sih Kan itu katanya online Ya Pada saat hari H Tau-tau Sisa banget Maksudnya Nah itu Itu memang bagian Yang harus kita Pikirkan Karena Server ini adalah Kunci Oke Bagaimana pengalaman Tahun kemarin Ya Mohon maaf ya Alhamdulillah Kita Server Tidak terjadi Don Nah tahun kemarin Kita mendengar berita Di tetangga kita Banten Bahkan kembali Kembali ke manual Terus yang BKI Sempat 3 hari Don Server Nah kita Ambilan gak Nah Ini sudah kita Update terus Memang pada saat Hari-hari Tertentu Terutama Untuk memasukkan PPDB Karena mungkin Yang masuk ini Banyak Secara berbarengan Akhirnya Terjadi Keterlambatan Tapi Kita memastikan Bahwa server kita ini Sudah Sudah ada Yang Mengawasi Dan sudah ada yang Merawat Insya Allah Yang seperti itu Akan ditanggulangi Makanya Para orang tua Harus curi-curi waktu Oke Ada tipu gak nih Yang curi Ya Curi-curi waktunya Kalau daftar PPDB Berarti Tapi ini curi-curi Waktu beneran ya Ya maksudnya Curi waktu Mendaftar Agar tidak pada Jam-jam sibuk Nah Kalau yang tidak Jam sibuk Biasanya Pagi-pagi banget Pagi-pagi banget Itu gak Terlalu Ya Subuh Habis subuh Habis subuh lah Habis subuh lah Habis subuh Itu bisa Atau Misalnya Kalau malem pun juga Ya Harus Malem banget juga ya Kalau malem-malem Antara maghrib Dengan Isasi Memang lagi Pulpulnya Jadi kalau menjelang Dinihari Bisa dong Kecuali tahap 2 ya Tahap 2 ya Tahap 2 ini pada saat Yang tahap pertama Udah masuk 50% Ini yang Meng-upload itu Biasanya tinggal 300 ribuan Tapi yang pertama Karena dia ingin Ingin mencoba Dari tahap awal Yang meludaknya Luar biasa Nah itu Dibunas Para orang tua Jadi Ada tip yang Sampaikan Jangan siang-siang Ini anak Di dadang Ada trangnya Online Jadi ini Dato Nah selain itu Banyang ini kan Orang tua Harus Sarat-saratnya Apa aja sih Kadang-kadang Rapotnya Masih ada di sekolah Atau Oh iya Ya syaratnya kan Pertama tadi Nomor ujian Atau Surat Tanda kelusan Nah mereka harus Upload nilai rapot Bagi yang prestasi Oke Yang jawab prestasi Harus di upload rapot Terus yang Selanjutnya adalah Data kependudukan Oke itu Sederhana aja ya Sederhana sebetulnya Jadi tidak ada yang ribet-ribet Tidak perlu Apa Negarisir Discan aja disitu Nah kecuali tadi gini ya Dia pakai jalurnya prestasi Misalnya prestasinya Kejuaraan olahraga Ya harus dilampirkan itunya Biasanya kan Bukan Sertifikat kejuaraannya Kan biasanya harus Legalisir Telefoni gitu Wah nanti itu Pembuktiannya di tanggal 13-14 Jadi Kalau pendaftaran Nampirkan semuanya Nanti ada pembuktiannya Terus kalau dia orang tuanya Masuk dalam jalur Afirmasi yang karena Sebagai gugus tugas Gitu kan Untuk melayani Covid Apa Ya harus dibuktikan SK Nah ini kan jadi Banyak Orang tua nih Yang Kayaknya Masukkan anaknya Ke sekolah negeri Ya Karena kuatanya Ya Kekuatan Saya evaluasi Tahun ini Lulusan SMP Dan MTS Sejawa Barat Itu ada 774.306 Kalau gak salah Yang lulus Yang nanti akan lulus Dari lulusan SMP Dan MTS Berapa? 700 774.306 Nah Jumlah sekolah negeri Sejawa Barat Ada 848 Untuk SMA SMK Dan SLB Yang swasta Ada 4.163 Jadi memang Sekolah di Jawa Barat Ini lebih banyak Swasta Daripada negeri Kan gitu Nah tahun ini Kita sudah menghadirkan Nambah 9 Sekolah negeri 11 sekolah negeri Ya Nah Tapi Saya tidak bercerita Khusus Depok ya Ini cerita Cerita tentang Jawa Barat Artinya Artinya dari jumlah Lulusan SMP MTS Terus saya hitung Berapa kuota SMA SMK SLB negeri Dan swasta Itu kuota daya Tampung keseluruhan Ada 700 Ada 700 704.000 Sekian Jadi Kurangnya Kurangnya 70.000 Malahan Oh gitu ya 20.000 Makanya 70.000 ini Yang biasanya Teman-teman itu Ada masuk ke Madrasalia Kan Madrasalia Tidak masuk Dalam hitungan kita Karena dia Di bawah Kementerian Agama Ada yang masuk Ke pesantren Ada yang masuk Ke pendidikan Non formal Dan lain sebagainya Maka Jangan Kaget sebetulnya Kalau memang Tidak semua bisa Ditampungi negeri Hanya Kita sudah Menyampaikan Hanggot kepada Publik Bahwa Sekolah Swasta pun Juga Saya sudah Melakukan Himbauan Untuk dapat Menggratiskan Warga Kurang mampu Jadi Dihimbau Kepada Sekolah Swasta Untuk Menggratiskan Siswa yang tidak Mampu Yang tidak Mampu Nah Nanti Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Untuk sekolah Swasta Kita kan ada Bantuan BPMU Bantuan Pendidikan Menengah Universal Itu sudah kita Bantu Baik Miskin dan tidak Miskin itu Semuanya dibantu Sebesar 700 ribu Nah khusus Bagi yang Tidak mampu Tapi dia Masuk ke swasta Dia akan Ada Bantuan KITM Sebesar 2 juta rupiah KITM Jadi bagi tidak Mampu Saratnya apa Saratnya Yang Teman-teman Tidak mampu Ini Masuk dulu Ke jalur Apir masih KITM Yang tadi Gitu kan Jadi Untuk menunjukkan Bahwa Saya sudah masuk Di sistem Malah jalur KITM Tapi tidak Lulus Di Negeri Ini buktinya Nah Bukti dia Sebagai KITM Masuk dalam jalur PPDB KITM Itulah nanti Yang akan kita Secara sistem Ditarik Untuk nanti Kalau masuk ke swasta Dapat bantuan yang tadi Oke Ini Informasi buat Tribunus Terutama bagi Keluarga yang Kurang mampu Yang ingin Yang namanya Sekolah kan Kotanya Negeri itu terbatas Banyak Suasa Nah Untuk mendapatkan Bantuan di Sekolah Suasa Dianjurkan Mendaftar Lewat jalur KITM Hampir masih Hampir masih Di tahap pertama 6-10 Nah karena ada juga Begini kasus Gitu kan Setelah dia bersekolah Di swasta Pak Saya berat Dengan SPP Gitu kan Karena Karena kita Ya secara ekonomi Tidak mampu Tetapi Pada saat Pendaftaran Dia tidak Daftar Jalur KITM Dulu Gitu Langsung aja Langsung aja Kesana Karena menganggap Ada kali itu Mau lulus Misalnya Kesana Enggak akan lulus Enggak usah daftar Ke KITM Dulu Nah Tapi Tapi data itu Akhirnya Secara sistem Tidak menganggap Dia miskin Gitu loh Gitu Amat ya Amat Omat 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 KT Benten ya Jadi Yang warga Tidak mampu Harus Daftar Melalui Jalur Afirmasi Jangan sampai Enggak Kalau Enggak Daftar Jalur Afirmasi Dan langsung Kesekolah Tidak akan Dapatkan Bajuannya Ya Karena dianggapnya Secara sistem Itu akan terlewat Soalnya Bukan warga Tidak mampu Nah Akhirnya Terlewatnya Ketahuannya Pada saat Dia Terjadi Kesulitan Jadi Ini diberikan Kemudahan Kemudahan Loh Aledas Loh Jawa Barat Jadi Ada Alasan Tidak Mampu Tidak Diakomodir Tapi Tidak Mengikuti Arahan Ya Bahkan Sekarang Sudah Ada Beberapa Yayasan Sekolah Suasa Yang Dia Saya pun Sanggup Untuk Menggeratiskan Warga Warga Misun Ada Contoh Yang Saya Udah Lapor Sosialisasi Dari Himbauan Yang Tersosialisasi Kemarin SMA 2 Pasundan Siap Terus Yang Kedua Yayasan Pijaya Kusuma Dia Siap Berapapun Bahkan Gratis Tiga Tahun Hari Di Depok Kalau Di Depok Saya Belum Menerima Laporan Ini Masih Tahap Sosialisasi Sepertinya Oleh Cabang Dinas Mudah Mudah Nanti Segera Ada Laporan Dan Itu Bisa Menjadi Bagian Untuk Mengatasi Permasalahan Dari Sebuah Solusi Yang Kita Hadirkan Benar Sekali Oke Tribunan Begitulah Wancara Kami Bertama Ketala Dini Jawa Barat Kang Dini Cepandi Kang Dini Atur Nuhun Sami Sami Terakhir Dari Saya Kepada Seluruh Warga Jawa Barat Kita Ikuti PPDB Pertama Tidak Boleh Melanggar Sistem Yang Kedua Perjuangkan Warga Miskin Ternuhun Jadi Jangan Wancara Kami Berkenalkan Dinas Pendidikan Kodisi Jawa Barat Kang Dini Jumpa Lagi Nanti Di acara Program PEPO Parin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai Akhir Kopi Datang Kopi Enak Sampai 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 Sampai